Oke, dan tentu saja, ya tadi kita sampai di titik ini, bahwa persamaan aliran yang kita punya harusnya menjabarkan juga persamaan aliran untuk setiap fase, oil, water, dan gas, gitu ya. Jadi harus general, gitu, semua fase harus kita buat equation-nya, seperti itu. Dan tentu saja kita juga harus mempersiapkan untuk aliran yang lebih kompleks, gitu ya. Bahwa kalau kita punya non-horizontal flow, kalau kasus seperti ini, gitu ya. Misalnya kita punya kasus non-horizontal, gitu ya, tapi kita masih pakai satu dimensi, gitu ya. Kalau kita masih mau pakai satu dimensi, maka kita harus pakai sinus, gitu ya. Jadi, awalnya kita punya flow equation seperti ini, d, 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 x, gitu ya, dalam ininya distance kemiringannya, diagonal ini d, dibagi dx. Tapi itu harus kita nyatakan dalam term sinus, gitu ya. Jadi, kita punya degree kemiringan sebesar alfa, maka jaraknya di sini adalah gamma dikali sinus alfa, gitu ya. Gamanya itu yang ini, gitu. Atau ini ya, yang miring ini ya, gamma. Gitu, jadi istilahnya ini cuma ekstensi kasus kita ya, yang awalnya tadi horizontal flow seperti biasa. Sekarang kita bikin sedikit miring, gitu, non-horizontal. Jadi, kita punya kemiringan sebesar alfa, maka persamaan darasi kita berubah menjadi ini. Intinya, kita masih berbicara tentang persamaan aliran, gitu ya. Tentu saja, memang kita sudah mengizinkan non-horizontal flow. Tapi tetap saja, aliran dalam reservoir kita itu jauh lebih kompleks dari sekedar aliran miring, gitu ya. Ada aliran linier, horizontal, radial, seperti itu ya. Hemispherical, macam-macam aliran dan semuanya itu sudah diturunkan. Persamaannya sudah diturunkan dan sudah juga mampu dihitung dalam simulasi kita. Namun dalam mata kuliah ini kita lebih belajar basicnya dulu, gitu ya. Yang lebih simple, gitu ya. Satu dimensi, satu fase, seperti itu. Nah, continuity equation untuk satu fase, namun tiga dimensi, kira-kira seperti ini. Oke, tadi kita lagi berbicara multifase, multifase flow, sekarang multidimensional atau 3D flow. Oke ya, 3D flow, continuity equation-nya menjadi seperti ini. Yang awalnya itu kita punyanya cuma seperti continuity equation kita tadi, kan kita punya ini. Oke, hukum kekekalan masa atau continuity equation yang awalnya kita cuma punya ini. Satu fase, oke, sekarang kita meng-consider tiga fase. Oke, jadi seperti itu ya. It doesn't matter, gak apa-apa, memang harusnya kita tiga dimensi, gitu ya. Tapi kompleksitas yang sangat tinggi ini tentu saja harus dilakukan oleh komputer atau simulator, gitu ya. Jadi istilahnya kita sudah bisa nih memprediksi aliran dan tekanan kita untuk aliran tiga dimensi, gitu ya. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, gitu ya. Atau radial, dia bisa sekarang. Karena sudah kita kasih persamaan. Demikian juga dengan Darcy equation. Darcy equation yang ini, ya kita nyatakan juga dalam sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, supaya kita bisa menghitung atau mengestimasi pergerakan dia secara tiga dimensi. Oke, dan tentu saja kita cuma, tidak cuma punya koordinat yang X, Y, Z, gitu ya. Rektangular koordinat yang ini. Tapi kita juga punya radial koordinat. Ya, ini bukan rectangular, namanya ini harusnya radial koordinat. Nah, kalau radial koordinat kita bicara tentang R, Z, sama theta. Oke. Atau ada juga koordinat spherical, gitu ya. Kalau model reservoir kita itu kita nyatakan dalam spherical, gitu ya, sphere, bola, seperti itu. Maka tiga dimensi kita adalah R, theta, sama yang ini. Seperti itu. Oke, tapi biasanya reservoir simulasi itu X, Y, Z. Karena itu relatif lebih simpel, gitu ya. Dimensinya atau koordinatnya itu X, Y, Z. Lebih mudah kita pahami, gitu ya, dengan pemikiran logik kita, kalau kita ngomong X, Y, Z dibandingkan R, Z, theta. Seperti itu. Oke, dan kalau kita nyatakan dalam operator form, gitu ya, jadi bentuk operator, the continuity and Dersing equation untuk satu fase itu harus dinyatakan dengan ini. Nah, ini ilmunya udah ilmu vektor nih ya. Saya kurang tahu kalian sudah pelajari atau enggak. Kalau, apa namanya. Kalian sudah pelajari ini enggak ya, dalam mata kuliah apa, gitu. Ini simbol apa namanya. Ada yang tahu? Oke. Kalau saya belum pernah share. Iya, betul. Oke. Karena saya sendiri juga... Belum ya? Belum, sir. Oke, thank you. Jadi, saya pribadi juga seingat saya di S1, saya enggak ingat ini, gitu ya. Dan ini adanya di S2. Jadi, ini tuh simbol gradient. Oke, ini tuh simbol gradient. Dan ini tuh sebenarnya DDX. DDX, DDY, DDZ. Kita enggak mungkin akan nulis terus-terusan ya. DDX, DDY, DDZ. Impossible kita nulis semuanya itu. Jadi, dibikin dalam bentuk operator. Operatornya segitiga terbalik. Oke. Nah, kalau yang panah ini artinya se-fektor. Oke. Fektor ini harus dinyatakan juga UX, UY, UZ. Oke. Jadi, bukan cuma U. Oke. Kalau Rho, Rho ini dia bukan besaran vektor, tapi dia besaran skalar. Oke. Jadi, dia cuma punya nilai. Nilainya ya Rho. Kalau U, dia bukan cuma punya nilai. Dia punya arah. Makanya UX, UY, UZ. Oke. Sama, porositas juga skalar. Porositas juga skalar. Jadi, porositasnya ya satu gitu ya. Bensitas juga skalar. Permeability juga skalar. Fiskositas juga skalar. Sorry. Kalau operatornya kayak gini. Apa namanya? D, terus ini dikali P gitu ya. Gradien P. Berarti ini DPDX, DPY, DPDX, DPDY, DPDZ. Simbol yang ini. Ya, something like that lah ya. Intinya, semua persamaan yang kita bahas tadi, dibikin simbol matematikanya dalam bentuk operator dengan rumus yang seperti ini. Of course, saya nggak akan minta kalian untuk menghapal bentuknya inilah ya. Ya, tapi mungkin saya akan meminta kalian untuk menuliskan Darcy Equation seperti apa dalam sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, Darcy Equation seperti apa. Itu seorang petroleum engineer harus ngerti lah gitu ya. Harus tahu bahwa di dalam Darcy Equation itu ada K, ada Mu gitu ya. Dan kalau kita tanya Darcy Equation 3 dimensi, ya nyatakan aja seperti yang ini gitu. Bahwa Darcy Equation itu berlaku untuk X, Y, dan Z. Kira-kira seperti itu. Oke, ini sudah mendekat. Oh ini, ternyata sudah ada juga. Saya siapkan di slide berikutnya. Jadi ini maksud saya tadi, operator ini namanya divergence yang atas kalau segitiga terbalik, dot something. Itu namanya divergent, artinya itu ini. D, D, X dari something, tambah D, D, Y dari something, tambah D, D, Z dari something. Kalau gradient itu kayak gini, segitiga terbalik terhadap something, gitu ya. Maka itu bentuknya seperti ini. Ya ini yang lebih ini ya, yang lebih, apa namanya, lebih analytical lah ya. Yang lebih advance, seperti itu. Ini untuk yang spherical, tadi untuk rectangular dan cylindrical atau radial gitu ya. Yang bawah, yang atas rectangular. Oke, ini catatan-catatan terakhir ya. Kita sudah di dua slide terakhir. Boundary condition untuk sistem multifasa. Oke. Boundary condition tekanan dan laju alir itu bisa kita apply untuk fase multifase. Untuk sistem yang multifasa. Oke ya. However, namun, for a production well in the reservoir, bagi sumur produksi di reservoir, biasanya kita itu, apa namanya, nge-setnya, kita spesifikan oil production rate at the surface or total liquid rate at the surface. Oke, jadi seringkali yang kita pakai datanya itu adalah laju alir, baik laju alir minyak atau laju alir liquid, data di permukaan. Oke, jadi misalnya seribu barel per day, itu sebenarnya bukan seribu barel di reservoir, tapi seribu barel di surface, di permukaan. Yang kita ukur dengan meter, itu data kita yang sering kita punya gitu ya, seribu barel per day, dua ribu atau seratus barel per day gitu ya. Nah, oke. Jadi kita punya itu. Does the rates not specified must be computed from Darcy equation? Artinya kalau kita nggak punya data laju alir yang spesifik gitu ya, kita harus hitung dengan Darcy equation. Ya, teman-teman sudah tahu bahwa di dalam Darcy equation itu kita menghitung laju alir gitu ya. Dan juga, apa namanya, dalam produksi itu harus kita consider juga gas-oil ratio dan water cut. The production is subjected to maximum allowed GOR or water cut gitu ya. Intinya, di dalam reservoir simulator kita, kita harus masukkan maximum GOR dan maximum water cut di sumur tersebut gitu ya. Kalau water cut-nya sudah maksimum gitu ya, maka sumur itu bisa dinyatakan yaudah sebaiknya dimatikan aja sumur ini gitu ya. Misalnya, sumur minyak tapi water cut-nya sudah terlalu tinggi misalnya, water cut-nya sudah 99%, ya itu bisa kita matikan sumur tersebut. Oke. Tadi itu boundary condition, sekarang initial condition. In addition to specification of initial pressure, we also need to specify initial saturation in a multi-phase system. Oke, jadi kalau kita punya aliran multi-phase, punya sistem multi-phase, untuk initial condition, kita nggak cukup cuman bilang initial pressure dari reservoir saya itu 2000 PSI. Nggak bisa gitu ya, kenapa belum cukup gitu. Kenapa? Karena kita tahu kita punya multi-phase system. Maka saya juga harus punya data, saturasi inisial, oil, minyak, gas, water dalam reservoir saya ketika belum ada aliran. Jadi betul-betul kondisi original, kondisi inisial. Oke, jadi kita harus tahu saturasi di segala titik itu seperti apa. Nah, untuk bisa kita mengetahui aliran multi-phase tersebut, kita pastinya harus tahu water oil contact, kita harus tahu water oil contact-nya di mana, dan gas oil contact dari mana. Ada yang tahu nggak kita cara menentukan gas oil contact dan water oil contact ini seperti apa? Kalau kita mau bikin model reservoir, kira-kira menentukan water oil contact dan gas oil contact itu seperti apa? Kalau kita pinjam gambar dari sini ya. Kita ke sini dulu. Oke, ada yang tahu gimana kita menentukan gas oil contact dan water oil contact? Silakan. Gimana kita mengetahui gas oil contact dan water oil contact? Kalau kasusnya misalnya kayak gini. Karena nantinya kita akan menentukan initial condition kita ya, saturasi awal mula-mula itu seberapa. Pakai data logging ya. Jadi pasti teman-teman sudah pelajarin, apa namanya, information evaluation, kita punya data log. Dan dari data log itu kita bisa membedakan pada kedalaman berapa ada water, pada kedalaman berapa ada oil, pada kedalaman berapa ada gas, gitu ya. Jadi biasanya kita punya sebelum diapapain nih, sebelum diapapapain, si reservoir kita kita bor aja. Kita bor gitu ya, kita mati. Ini kita. Kita bor. Dan nanti dari profil, apa namanya, profil logging yang kita punya, dia akan memberitahu nih. Pertama awalnya kita non-reservoir dulu, terus pada kedalaman sekian, masuk nih zona batuan reservoir kita gitu ya. Misalnya di atas-atas ini kita dapatkan dari, apa namanya, sample-sample batuan yang kita angkat selama drilling gitu ya. Dari cutting-cutting gitu, dari matlocknya kita lihat, oh ini masih shield gitu ya. Tapi di kedalaman sekian sudah mulai nih zona-zona reservoir kita dan kita baca itu di logging kita. Dari log kita bisa tahu, oh ini di sini gas nih. Tapi pada kedalaman sekian berubah nih dari gas menjadi oil. Terus pada kedalaman sekian, misalnya kalau kasusnya, oh nggak ada water ya. Udah nih, di bawahnya udah non-reservoir lagi. Nah berarti dia bisa bilang bahwa pada kedalaman sekian, misalnya ini 2000 feet, itu adalah batas antara gas dengan oil. Itu gas water, gas oil contact. Jadi dia punya data. Misalnya, sebentar, misalnya dia menemukan perbatasan antara gas dengan oil. Gas dengan oil di kedalaman, let's say, 2000 feet. Dari analisa logging-nya, dia bisa baca tuh 2000 feet dari ininya. Terus, dia juga, kita juga ngebor nih sumber satu lagi. Dia ngebor sumber satu lagi gitu ya. Nah sekarang, dia ketika bor, dia analisa logging-nya, dia nggak ngeliat gas. Dia nggak ngeliat gas, tapi dia menemukan reservoirnya tuh lebih dalam. Nah berarti dia udah bisa ngebayangin, ternyata reservoir kita itu kemungkinan miring. Miring dari sumur kita yang di tengah, sumur satu, miring gitu. Terus dari logging dia baca, disini oil, tapi pada kedalaman sekian, udah berubah jadi water dari data logging-nya. Let's say, 3000 feet. Sudah, berarti gas oil contact dan water oil contact sudah kita definisikan. Gas oil contact di 2000 feet, water oil contact di 3000 feet. Nanti dalam, apa namanya, dalam model kita, kita akan memasukkan data, apa namanya, data, sorry, data saturasi kita gitu di segala titik. Dan saturasi itu bisa kita baca dari data logging kita, dan kita bisa menentukan data saturasinya berapa dari logging. Dan bisa kita compare juga dengan, kalau kita ngebor, kita ambil core. Dari core itu kita bisa baca gitu, kita ukur, saturasinya berapa, gasnya berapa, oilnya berapa, waternya berapa, seperti itu ya. Jadi itu maksudnya dari bagian yang ini gitu, bahwa untuk initial condition, kita harus mendefinisikan inisial saturasi dari sistem kita. Dan untuk tahu inisial saturasi, kita harus tahu water contact dan gas oil contact gitu ya. Jadi di atas water contact, itu berarti di zona minyak, ya. Zona minyak, kita bisa prediksi, kita bisa ukur si, apa namanya, saturasi minyaknya, tapi di bawah zona contact, pasti 100% water. Jadi cukup, cukup gampang lah. Assuming that the reservoir is in equilibrium, kalau reservoirnya belum diproduksikan, masih kondisi static, masih kondisi equilibrium, kita bisa menghitung initial phase pressure based on the contact level dan density. Artinya kita bisa menentukan nih sebenarnya masing-masing titik ini tekanannya berapa. Dari rumus tekanan hidrostatik aja, karena belum ada aliran. Masih equilibrium, masih static. Jadi kita bisa menghitung tekanan dari segala titik gitu ya, dengan rumus tekanan hidrostatik aja, rho GH. Densitas kali gravitasi dikali kedalaman. Then equilibrium saturations may be interpolated from the capillary pressure curve gitu ya. Jadi ini juga capillary pressure itu juga kalian pelajari di reservoir engineering, di batuan-batuan reservoir mata kuliahnya. Kalian belajar tentang capillary pressure, dan nanti juga semoga di kuliah ini kita akan membahas juga tentang capillary pressure gitu ya. Dan saya juga akan minta kalian mempelajari capillary pressure. Intinya dari capillary pressure ini kita bisa menentukan saturasi. Dan tentu saja seperti yang saya bilang, inisial saturasi juga bisa kita dapatkan dari logging data. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Saya ingatkan lagi bahwa kita sedang bicara tentang review of basic steps in derivation of flow equations. Jadi dalam reservoir model kita yang ini, yang terdiri dari banyak sekali grid, di masing-masing grid, kita masukkan dia dengan flow equation. Oke, kenapa kita harus masukkan flow equation? Karena grid itu akan melakukan perhitungan aliran. Di grid itu dia akan bilang, di grid saya tekanan segini, laju alir segini. Oke, tapi kita nggak mungkin masukkan data di setiap grid, data laju alir di sini berapa, data tekanan berapa, kita nggak bisa masukkan angka. Jadi yang harus dilakukan adalah grid itu sendiri yang menghitung. Tekanannya berapa, laju alirnya berapa. Gimana dia menghitung? Pasti dia butuh equation. Dia butuh persamaan aliran. Dan itulah yang kita dapatkan, atau yang kita turunkan dalam mata kuliah hari ini. Dan kita tahu, ternyata equation-nya itu adalah persamaan diferensial. Oke, sebuah persamaan diferensial. Dan bukan cuma satu dimensi dan satu fase, tapi persamaan diferensialnya kompleks. Multifase, oil, gas, dan water. Dan juga multidimensi. X, Y, dan Z. But this, tapi tidak apa-apa, gitu. Karena kompleksitas tersebut akan di handle oleh komputer. Yang penting kita cuma memberi dia selain data, dan persamaan, dan juga adalah boundary condition. Kita beritahu, eh, sumur saya boundary-nya datanya segini. Tolong dong kamu hitung 300 meter dari sumur saya. Jadi, saya punya data nih, laju alir saya di sumur saya 2.000 barel. Tolong dong kamu hitungkan laju alir saya di area atau di titik 1 kilometer dari sumur saya sekarang. Tolong dong kamu prediksi tekanan atau water cut atau saturasi di 300 meter dari sumur saya. Dan nih, udah dihitung nih sama si simulator. Kalau bagus di titik itu, saya mau ngebor di situ. Boleh kan, kayak gitu. Saya punya nih, apa namanya, let's say ya, saya punya nih sumur di sini. gitu ya, saya punya sumur di sini. Kamu juga udah punya, apa namanya, sudah punya equation, sudah punya data, sudah punya everything, dan saya memberitahu, bottom hole pressure sekian, laju alir sekian. Oke. Saya pengen tahu, kalau saya ngebor di sini, kalau saya ngebor di sini, tekanannya berapa, saturasinya berapa, laju alirku nanti gimana kalau saya ngebor di sini? Bisa. Karena kita udah masukkan semua equation, semua data, dan semua boundary condition. Simulator bisa hitung. Kita tahu, kita beritahu dia, di ujung, laju alirnya 0. Yang ini ya, yang boundary condition yang di kiri ya. Di ujung, laju alirnya 0. Di sumur saya sekarang, laju alir saya 2000 barel per day. Laju alir di sini, berapa? Bisa dihitung. Di sini, berapa? Bisa dihitung. Di sini berapa? Bisa dihitung. Itu gunanya simulasi. Kita bisa memprediksi performa sumur atau performa reservoir di daerah-daerah yang gak ada sumurnya. Karena kita akan hitung dia dengan simulasi. Oke, kira-kira seperti itu. Ada gak yang mau bertanya sebelum saya bahas singkat tentang decline curve? Belum nanti saya minta kalian present ya. Ada yang mau bertanya tentang hari ini? Materi simulasi? Oke, thank you. Jadi, ini untuk simplicitas saja. Jadi, black oil maksudnya, yaudah, saya cuma tahu dia itu oil, water, dan gas. saya tidak perlu tahu oil-nya itu sebenarnya terdiri CH4-nya berapa, C2H6-nya berapa, C bla-bla-bla-bla-nya berapa, saya gak perlu tahu. I just need to know bahwa dia adalah oil, specific gravity-nya berapa. Oke, dan itu yang akan dia pakai dalam semua perhitungan flow equation yang kita udah bahas tadi. Nah, kalau komposisional, jadi ada dua ya, ada dua mazab nih. Black oil yang singkat, yang simple maksud saya, cuma oil, water, gas, gitu, dengan mazab komposisional. Komposisional, dia gak bicara oil, water, gas. Dia bicara water itu H2O, satu senyawa, molekul, H2O. Gas, itu CH4, C2H8, C2H6, gitu ya. C3H8, kayak gitu misalnya. Kayak gitu, jadi dia menghitung setiap molekul. Dan setiap molekul, setiap komposisi, akan punya persamaan alirannya lagi, yang membuat semuanya makin kompleks, seperti itu. Jadi, in general, punya dua, punya dua metode, black oil, dan komposisional, memang given seperti itu. Mengapa kita pakai black oil? Supaya simulator kita lebih simple, dan perhitungannya makin cepat. Gitu. tapi kalau kita sedang melakukan enhanced oil recovery, atau steam flood, yang betul-betul kita pengen detail, pengen tahu pergerakan molekul, itu biasanya dipakai komposisional. Seperti itu. Kayak gitu kira-kira, Dian. Ada lagi? Oke, kita lanjut dulu ke decline curve analysis. Jadi, kalian sudah belajari. selamat menikmati.